Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan kuliah saya Kali ini kuliahnya adalah tentang sistem terdistribusi Jadi apa dan bagaimana nanti akan kita coba ulas ya sebentar Tapi ini akan lebih banyak ke praktek ya Selanjutnya kuliah sistem terdistribusi akan disingkat dengan nama sister Dan ini nanti akan kita praktekkan dengan menggunakan satu switch, satu PC, dan dua web server Nanti akan ada tugas satu ya, ada screenshot Kuliah ini saya desain untuk lebih banyak ke praktek ya Karena kalau cuma ngobrol-ngobrol aja kayaknya kurang seru ya Jadi paling enak dipraktekin ya Dan untuk prakteknya Di sebelum UTS Kita gunakan adalah paket tracer ya Nanti teman-teman bisa install dulu paket tracer yang versi 6.2 saja itu udah cukup Kalau yang versi 7, kalau misalnya sudah terinstall ya silahkan Tapi sangat saya sarankan adalah versi 6.2 yang enteng aja Mengingat laptopnya juga cukup beragam Ada yang misalnya pak RAM saya kecil ya udah silahkan Pak laptop saya kentang ya Ya udah kita gunakan yang versi lama aja gak apa-apa gak masalah Oke next saya menuju ke slide ya Nah Kuliah sistem terdistribusi Ya jadi kita akan coba bahas sebentar juga Nanti ada sebaran materinya Oke Saya next Ini adalah bahan untuk kuliah sistem terdistribusi Ya teman-teman semuanya Ada buku ya e-booknya Saya ngambil dari kuliahnya ini ya Kuliahnya dari buku ini Distributed system concept and design ya Dari George Colouris Dan juga paket tracer ya Paket tracer ini yang versi 6.2 Kemudian ada virtual box Nanti setelah UTS kita akan praktekin Ya virtual box ya Lagi-lagi virtual box Karena itu yang paling mudah dan enteng ya Digunakan Kemudian nanti ada Debian 6 Dan juga ada SEM ya Nanti ya kita mix lah Mudah-mudahan SEMnya bisa dipakai ya Oke Nah Saya akan coba untuk next Ya study roadmap plan ya Nanti akan kita gunakan server simulator Ini sebelum UTS Nanti ada server simulator Nanti ada teori perdana Seperti apa Dan paket tracer ya Kita akan menggunakan Nah di tugas 1 Ini sebelum UTS Ini sebaran materinya Jadi tugasnya itu sebenarnya Totalnya ada 6 Ya Mudah semuanya ya Mungkin teman-teman yang sudah pernah Si admin di linux Maupun di Perangkat Router yang lainnya Akan lebih mudah ya Tapi ini Tidak semua teman-teman yang Backgroundnya adalah Atau punya pengetahuan Lebih dari Yang lain Misalnya dari si admin Misalnya pak saya cuman Lulusan SMA aja ya Yaudah nanti kita coba untuk Matrikulasi ya teman-teman ya Nah tugas 1 Nah tugas 1 Nanti ada 1 PC 2 web server ya Web server makhluknya Seperti apa Nanti akan kita coba ulas di Apa itu paket tracer Dan kemudian tugas 2 Teman-teman bisa baca sendiri 2 PC 1 DNS server 2 web server Dan kemudian Di tugas 3 2 PC 2 web server 1 DNS 1 email server ya Tapi mudah-mudahan Waktunya cukup ya Untuk yang Pakai email server ya Nah Nanti UTS nya Di desain untuk Offline maupun online Ya teman-teman Kalau misalnya Boring ya Kita gunakan offline Juga boleh Ketemu di kelas ya Tapi kalau misalnya pak Saya lagi di Kampung Ada ini itu Yaudah saya pilih Online aja Menggunakan youtube Silahkan Dan ini open book Open internet Silahkan saja Untuk bikin videonya Di online youtube Ya Tapi dengan catatan Anda harus sertakan Alamat youtube nya Nama Email Eh sorry Nama NPM harus disertakan Oke Itu Study roadmap plan Yang ada di Sebelum UTS Yang sesudah UTS Nanti kita akan coba Untuk install Debian Menggunakan Virtual box Ya ini Jadi kita menggunakan Install Debian nya Menggunakan Virtual box Saya Tambahin disini deh VB Vbox Supaya Tidak salah kaprah Nantinya Virtual box Dan kemudian Kita menggunakan Web server Apache Apache nya Yang bawaan aja sih Kayaknya yang lebih enteng Dan kemudian Nah kita akan Mainkan DNS ya DNS MSQ Jadi teman-teman Kuliah sistem terdistribusi Itu Seperti yang saya baca Di buku ini Ya Itu Kebanyakan Kita install server Jadi kuliah sistem terdistribusi Adalah kuliah Untuk bikin server Bukunya Nanti akan saya coba Share Share Kayaknya nanti akan coba Share Share di Grup Whatsapp ya Bukunya kira-kira Seperti ini Sorry Nah ini bukunya Seperti ini Jadi kalau kita bahas Kita lebih dalam lagi Buku ini Membahas tentang Networking ada Ya Jadi cukup lengkap ya Sorry Nah ini dia Networking ada Jaringan ada Sistem komunikasi ada Terus kemudian Remote Invocation Terus Saya coba Lihat disini Adalah Sistem operasi Jadi sistem operasi Juga dipelajarin Cukup lengkap ya Oleh sistem terdistribusi Dan Disini lihat teman-teman ya Disini adalah Web server ya Web service ya Jadi web service ini Diajarin di buku ini ya Jadi Saya gak Gak Apa ya Gak mengada-ngada ya Jadi kalau disini Saya ngajarin Web server Saya ngambil dari Buku ini Jadi buku ini Ngajarin web server Terus kemudian Saya juga disini Ngajarin DNS ya DNS Oke Saya coba cek di buku ini Adakah DNS ya Domain name server ya Nih name server Ini diajarin disini Name server Ya name server Domain name server DNS ya Domain name service Domain name system Terus Saya coba cek juga Disini Apakah ada Email Email itu Biasanya urusnya Sama replication Ya Ya Oke Jadi Sebenarnya dia masuk Kesini Replication Jadi antar Komunikasi Oke Nah Saya rasa Cukup Terus Saya coba Menuju ke Teori dasarnya Nah Di teori dasarnya ini Menurut Coloris Sistem terdistribusi Adalah Salah satu Komponen komputer Yang terletak Di jaringan komputer Jadi Komponennya Tidak hanya Komponen Komputernya Juga sekalian Komponen komputer Yang lain Misalnya Kayak Printer Ataupun File server Hardisk Network Dan sebagainya Di jaringan komputer Yang dapat berkomunikasi Dan mengkoordinasi Antara elemen Atau objek Komputer Dengan Proses distribusi Melewati pesan Itu menurut Coloris Coloris ini Yang Yang di buku ini Ini Coloris Kalau Saya zoom Itu Coloris Jadi yang Ngarang buku ini Saya kutip Terus kemudian Menurut Silver charts Ini buku yang lain Sistem terdibisuri Adalah Kumpulan node Atau Node Atau titik Yang digabungkan Dengan elemen-elemen Seperti hardware Software Dan dijalankan Brainware Dan juga saling Sorry ini salah Saling terhubung Oleh jaringan komunikasi Kayak itu Nah bentuknya Seperti ini Ya Kayak bikin jaringan biasa Terus kemudian Nanti ada tugas Saya menuju ke tugas Langsung Nanti akan dikirimkan Ke email Dan di upload Juga ke OSF.io Mungkin teman-teman Sudah punya OSF Jadi upload aja Nanti file pdf nya Jadi nanti ada PDF Nanti di upload Kesana Saya Buat Dua Di email Dan OSF Karena Kuaternya Kalau di email Error Emailnya Nggak Ketangkep Nggak ke upload Di OSF Juga ada backupannya Jadi dibikin dua Ya teman-teman Jadi seperti itu Nah tugas satunya Seperti apa Ini tugas satunya Nih Nah ini akan saya screenshot Akan saya screenshot Di grup Jadi itu Kita akan bikin satu PC Dan nanti ada dua Web server Nanti ada server 0 Server nya punya Facebook.com Dan server 1 Untuk punyanya Google.com Jadi server 0 Di facebook.com Server 1 Di google.com PC Cuma 1 Oke Saya akan coba praktekan Ya Oke Nah caranya Kita buka Paket tracer Ya teman-teman Yang sudah punya paket tracer Nah ini dia Oke Ini kebetulan Saya kopas Ya Saya copy Ini ada ketentuannya Di sini Ada PC 0 dan sebagainya Blah-blah-blah Ini saya samakan Dengan ini Ya Jadi PC 0 IP nya adalah 192.168.3 Plus Akhir npm Akhir npm nya 3 Ini saya Perbesar Gak bisa lagi Oke Kemudian di server 0 Oke Ini saya gambar aja Nah ini saya Keser aja ya Nah Akhir npm 3 ditambah Akhir npm ya Terus kemudian Gambarnya seperti ini Kita gambar dulu aja deh Kayaknya Lebih enak Ya gambarnya Seperti itu Oke Seperti PC PC 1 Di geser ke sini Mana dia Oke Nah kemudian Sharepernya 2 Ya teman-teman Sharepernya 2 Di geser Share Oke Server 0 Nah Oke Kemudian switch nya Switch nya Switch PT ya Yang ini Klik sini Klik sini Oke Ya Anda bisa Apa itu Pause ya Videonya Kalau misalnya ini Kecepatan Di pause Terus kemudian Di loncat yang Kesebelumnya Juga boleh ya Dan kemudian Ini dihubungkan Ini bentuknya Kayak gini ya Oh ya ini Kalau misalnya merubah Dari server 0 Ke facebook.com Tinggal di klik sini Shareper 0 ya Titik Ya Facebook Perpecil aja ya Facebook Dot Com Nah Ini saya klik disini Nah muncul gitu Ini saya klik aja Disini di label Di pas tulisan Set persatu Nah ini klik sini Ya Titik Google.com Google Titik Com Klik sini Nah ini udah Oke Nah bentuknya udah Seperti ini Kita hubungkan Couple-gable nya Guys Ya Klik sini Klik sini Klik sini Oh sorry Klik sini Klik sini Klik sini Tinggal dihubungkan Saja Oke Ya Kita geser ke atas Supaya kita bisa Baca Baca Nah Ya Nah Ini Misalnya NPM nya 19 42 7002 Nih misalnya aja ya Nah kalau misalnya dia PC 0 Berarti 2 nya yang ada disini Ditaruh disini Akhir NPM ya Nah itu dia Berarti 3 tambah 2 Berarti 5 ya Oke ini 5 Disini Ini 5 nya kesini 7 nya kesini Oke Nah 3 nya 3 nya kesini Jadi 5 Jadi 5 3 5 5 5 7 Terus kalau misalnya NPM nya Pak NPM saya 9 gitu Berarti 9 ditambah 3 Ya Jadi ini misalnya Ini misalnya 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 NPM nya 19 42 5009 gitu ya Berarti 19 19 Saya ulang 192 Sorry 192 168 3 Ditambah 9 Titik 3 Jadi ngitungnya gitu ya Teman-teman ya 192 168 Maka 9 Tambah 3 Berarti 12 Gitu ya Teman-teman ya 3 Nah Caranya Seperti itu Nih ya Oke Ya Sudah tahu ya Caranya ya Nah oke Sekarang kita Menuju ke PC 0 Nanti ada Screenshot nya ya Ada screenshot nya Nah screenshot yang pertama adalah Topologi nya nih Ini topologi nya Jadi topologi yang mana ya Gambarnya ini Terus ya tinggal di Screenshot SS Screenshot Terus kemudian Se Anda harus bikin ininya ya Oh ya Satu lagi teman-teman Anda harus bikin nama NPM ya Diklik sini Ini Ini kalau misalnya Ini Ini boleh Anda buat Nanti boleh Anda buat Anda buat disini Di bawahnya adalah Atau di atasnya boleh Di bawahnya juga boleh Nama NPM ya Nama Misalnya Budi NPM 19 192 lagi 19 42 7000 Ini misalnya aja ya 2 Nah ini dia Oke Nah ini caranya kayak gitu Oke Jadi supaya Saya bisa tahu untuk mengkoreksinya Nah Ini Anda screenshot sebagai Screenshot yang pertama Screenshot yang pertama nih Screenshot yang pertama adalah Gambar topologi ini Dan kemudian Screenshot yang Kedua adalah IP config PC 0 Ya IP config Server 0 Ya Kita coba IP config Screenshot IP config Jadi ini maksudnya IP nya Anda harus isi dulu Ya Di 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 semua Perangkat komputer Ya Baik PC maupun server Ya Dari PC 0 Di itu dulu Di isi dulu PC 0 Ya Jadi PC Di klik sini Sorry Di klik sini Kemudian config Sorry Sebenarnya bisa pakai sini sih Tapi Tapi Lebih enak pakai Desktop Ya Lebih enak Oke Masukkan IP nya adalah 192 168 Titik 5 Titik 3 Terus kemudian Di tab Nah Tab aja Nah di tab Setelah di tab Ini di Close Terus kemudian Di klik sini Anda ketik IP Uruf kecil aja IP IP Config Pakai G Bukan pakai Key Sekali lagi IP Config Itu pakai G Belakangnya Bukan pakai Q Karena kemarin Ada yang Nanya Itu pakai G Apa Q Pak Pakai G Oke Dan kemudian Dari Server 0 Di server 0 Server 0 Juga diisi Ini server 0 Ini Caranya Saya coba Buka Di server 0 Ini server 0 Diisi Ini server 0 Kalau di klik Double klik Bentuknya gini ya Ke desktopnya Ini Desktopnya adalah Windows ini kayaknya ya Nah ini dia 192 168 5 5 Berapa ya ini 5 5 5 Oke 5 Titik 5 Tab Ya Kemudian Di Close Command from IP Config Ya Oke IPnya sudah muncul Yang tadi Di Munculkan juga Guys Nah ini dia PC 0 Nah Ini IP Config Di enter Nah ini IPnya muncul Anda Screenshot Ini ya Ini SS Karena disini munculnya Adalah server 0 Dan PC PC 0 Karena mintanya Di soal adalah Screenshot IP config PC 0 Dan IP config Server 0 Ya maka Saya Menuju ke sini Dan Saya menuju Ke Sini Ya ini di Screenshot Ya Screenshot yang kedua Sudah dapat Ya Oh ya Nanti ada template Templatenya Nanti akan saya Upload di group Ya Templatenya itu Bentuknya Seperti Ini Nah ini dia Ya Ini templatenya Ini nanti Anda ganti Di sini Adalah Sistem Terdistribusi Ya Sistem Terdistribusi Nah Buat nama NPM Ya Program Studying Dan ini adalah Tugas ke satu Ya Screenshotnya Anda Taruh di sini Ya Screenshotnya Anda Taruh di sini Ini contohnya Kayak gini Screenshotnya Ya Ini kebetulan Ada screenshot Untuk Apa itu Debian Ya Ya Selanjutnya Screenshot yang Kedua Ini screenshot yang pertama Ya Perkurangnya screenshot yang pertama Dan kemudian screenshot yang kedua Teman-teman bisa Geser di bawahnya Ya Letakkan di bawahnya Maksudnya ini screenshot yang pertama Screenshot yang kedua Ditaruh di sini Dan kemudian seterusnya Nah Pesan saya Di paling bawah ini Ada Ini buat saya Ini untuk pengesan Dan ada reference Yang ini Biarin aja Nggak usah dikutik-kutik Biarin aja Jadi Teman-teman Masukkan Jawabannya ada di sini Ya Di template ini Ya Di screenshot Ini ada 4 screenshot Terus Anda Wajib File Save as ke pdf File save as ke pdf Dikasih nama dan npm Formatnya Nama Nama depan Titik npm Titik Jadi Nanti saya coba Buat di sini Formatnya nanti Nama depan Ini nama depan Nama depan aja Terus kemudian Npm Titik Disini Adalah Sister Titik Satu Titik Pdf Jadi nanti File nya Dalam bentuk pdf Teman-teman Jadi diisi Dan kemudian Nanti akan Di Anda wajib Kirim email Ke saya Dan kemudian Di upload ke OSF OSF Mungkin teman-teman Sudah pada tahu Nanti di upload Di OSF Masing-masing Atau kalau enggak OSF temannya Juga boleh Dan ini wajib Ada npm Wajib ada npm Nanti akan saya coba Searching Khawatirnya Kalau misalnya Email yang Nggak bisa diakses Nanti saya coba Tracing di OSF Ada kasus tertentu Yang emailnya Nggak ketangkep Jadi saya Jadi akhirnya Saya bikin OSF juga Oke Nah Saya kembali ke Mana tadi Ini ya Tadi screenshot Yang pertama Sudah Saya kembali Kesini Soal yang ini Kemudian Screenshot yang kedua Juga Sudah Dan kemudian Screenshot yang ketiga Ini adalah ping Dari PC 0 Ke server 0 Tentunya Kalau ngeping aja Ya Mudah lah ya PC 0 Ke server 0 Ke server 1 Anda tinggal ping Dengan menggunakan Ini Tinggal di ping Ini diisi Ping ke server 0 Server 0 IPnya berapa Dicek dulu Server 0 IPnya adalah Kalau di saya adalah 5.5 Kalau di saya 5.5 Berarti saya tinggal Ping 192 168 5 Titik 5 Ya Nah Reply Ini ada screenshot Berbarengan dengan Screenshot yang Ke Yang ini Server 1 Di server 1 Mintanya Di ping Ping Dari PC 0 Ya Tidak muncul Oke Nah ini dari PC 0 Ini berarti 5 titik Berapa ini Kalau di saya Berarti 5.7 Ya Nah Ini kenapa Tidak bisa jalan Karena Yang 7 Belum Dipasang IPnya Nah ini Anda harus pasang IPnya Seperti halnya Yang di server sebelumnya Ya Jadi Yang 7 Anda harus pasang Kita coba Cek dulu Apakah sudah terpasang Apa belum Belum Kan Nah Berarti Anda harus pasang 192 168 5.7 Tab Nah Sudah Saya close Close Cukup mudah Ya Yang pertama Ini Ya Jadi Teman-teman Tinggal Ikuti Naja Ya Kuliah Ini Nah Ini Dia Saya Saya coba Panah atas Yang 67 Replay Oke Kalau Sudah replay Anda Screenshot Ya Anda Screenshot Yang Tadi Replay Ini Saya Coba Ulangi Lagi Tadi 7 Sudah Kelima Panah atas Ya Tadi Supaya Bisa Langsung Ngetik Sendiri Panah Atas Bawah Yang Ada Di Keyboard Ini Anda Screenshot Yang Ke 3 Dan Kemudian Edit HTML Pada HTTP Jadi Di Server ini Ada fungsi Dari Webserver Ya Oke Di Ping sudah Kemudian Ada fungsi Dari Webserver Fungsi Webserver Ini Diaktifkan Caranya Anda Klik Sini Dan Kemudian Klik Sini Webserver Diaktifkan Ini Anda Close Disini Ada Service Dan Disana Ada HTTP Di HTTP Ini Anda Menuju Ke Indeks HTML Disini Di Edit Di Edit Kemudian Oh Ya Ini Kalau Misalnya Dipanggil Ini Harusnya Bisa Ini Sebelum Saya Edit Saya Close Dulu Ya Saya Panggil Dari PC 0 Ya Ini PC 0 Saya Klik Ini Muncul Gini Saya Close Nah Web Browser Muncul Ya Munculnya Gimana Diklik Sini Web Browser Klik Sini Nah Saya Panggil IP Yang Ada Di Server 1 Server 1 IP Berapa Kalau Di Saya IP Nya Adalah 5 Titik Eh Server 0 Sorry Server 0 IP Nya Adalah 5.5 192 168 5.5 5.5 Di Enter Nah Ini Muncul Ya Nah Ini Akan Kita Ganti Ya Teman Teman Ya Akan Kita Ganti Caranya Gimana Caranya Anda Harus Klik Sini Terus Ini Yang Di Share Per 0 Di Share Per 0 Di Indeks HTML Di Edit Klik Edit Tadi Nah Ini Anda Ganti Yang Welcome Ini Karena Ini Nanti Welcome Ini Muncul Yang Ada Di Sini Nah Ini Ada Welcome Ada Ngomongnya Welcome Cisco Packet Tracer Ini Juga Bisa Diganti Ya Ini Cisco Packet Tracer Ini Tulisannya Disini Terus Ada Ngomongnya Cisco Packet Tracer Nah Ini Diganti Dengan Nama Misalnya Facebook.com Yang Paling Atas Ya Ini Di Hapus Kayak Mainan Edit Di Linux Facebook Dotcom Dan Ini Tadi Disebutkan Apa Itu Tulis Nama Dan NPM Ya Mana Soalnya Nah Ini Dia Tulis Nama Dan NPM Tugas Satu Sistem Terdistribusi Oke Good Nah Caranya Anda Klik Sini Terus Kemudian Anda Klik Yang Paling Bawah Juga Boleh Sebentar Saya Coba Cek Dulu Ya Oke Saya Coba Yang Disini Juga Boleh Nanti Saya Letakkan Disini Atau Paling Bawah Juga Boleh Paling Bawah Aja Lebih Enak Ya Oke Paling Bawah Lebih Enak Berarti Disini Di Enter Nah Ini Di Enter Kita Kasih BR BR Itu Maksudnya Break Row Diloncatin Satu Baris Terus Kemudian Nama Nama Misalnya Budi Terus NPM Kemudian 19 425007 Nih Misal Aja Tugas Dimintanya Apa Ini Tugas Satu Sistem Terdistribusi Tugas Satu Sistem Terdistribusi Terdistribusi Oke Good Kita Save Ya Kita Yes Dan kita Coba Disini Go Gitu Nah ini dia Sudah Berubah ya Teman-teman Nah ini kan Nyatu nih Saya pengennya Turun ke bawah Caranya gimana Dari server Nol ini Ya Ini saya kasih BR ya Di belakang Budi ini Saya kasih BR Supaya Dia Break Row Supaya Dia Jatuh Ke bawah Oh Sorry BR Tutup Terus Kemudian NPM Terus Kemudian Di belakang NPM Dikasih BR Lagi Kurung Siku Ya Kurung Siku PR Tutup Kurung Siku Oke Kita Save Jawab Yes Terus Klik Sini Ini Di PC PC 0 Ya Teman-teman Nge-refresh Nya Diku Nah itu Sudah Muncul Dari PC 0 Jadi PC 0 Kita Panggil IP Yang ada Disini Facebook Dotcom Oke Untuk Selanjutnya Juga Di Apa Itu Google.com Nah Selanjutnya Juga Di Google.com Kemudian Anda Buat Ya Oke Ini Yang keempat Itu Adalah Screenshot PC Web Browser PC PC 0 Sama PC 1 Oke Nah Ini Yang Teman-teman Yang Sebelum Kita Melangkah Ke PC 4 Eh Sorry Screenshot Yang keempat Anda Selesaikan Yang Ini Dulu Ya Ini Anda Screenshot Juga Ini Nah Nanti Yang Disini Yang Service Ini Yang Disherper 1 Ini Anda Screenshot Nah Ini Di Edit Jadi Serpernya Kan 2 Ya Serpernya 2 Oke Serpernya 2 Yang Disini Anda Harus Buat Nama NPM Terus Kemudian Nama Serpernya Apa Disini Disini Kan Facebook.com Disini Anda Harus Ganti Google.com Terus Kasih Nama NPM Kalau Sudah Disimpan Terus Kemudian Di Screenshot Ininya Aja Yang Ininya Aja Di Screenshot Oke Yang Ininya Aja Naroknya Gini Aja Screenshot Dah Oke Dan Kemudian Saya Akan Melangkah Ke Screenshot Yang Keempat Dari PC Browser Dari PC Browser Nah Karena Sudah Tadi Sudah Ditampilkan Ya Tinggal Di Nah Ini Nah Ini Ini Nanti Anda Buat Ini Anda Screenshot Dan Kemudian Yang Ke Dua Adalah Yang Google Ini Pura-pura Saya Panggil Ketujuh Ini Ini Yang Ketujuh Adalah Punyanya Google.com Ya IP Nya 7 Ini Punya Google.com Karena Ini Yang Belum Diserubah Jadi Ini Masih Syspo Jadi Anda Harus Ganti Disini Google.com Nama Dan NPM Diisi Ini Di Screenshot Terus Kemudian Yang Ke Ini Yang Punyanya Facebook.com Juga Di Screenshot Ya Dapat Screenshot Yang Ke Empat Jadi Seperti Itu Terus Letakkan Kedalam Template Templatenya Yang Ini Nanti Templatenya Akan Saya Share Di Group Baik Teman-teman Semuanya Saya Rasa Cukup Ya Sudah 30 Menit Kita Ketemu Lagi Di Pertemuan Selanjutnya Screenshot Akan Saya Coba Kirim Ke Group Juga Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh